Intro Inilah sebagian kecil keindahan Jogja Pemandangannya masih sangat alami dan terjaga Ikutin perjalanan kami ke Kedong Kandang Gue David Jones Cup Saya Putri Marino Gue Ericka Sharsha This is my dream, my adventure Bersama pesona Indonesia Tau gak guys, ternyata Yogyakarta punya satu-satunya gunung api purba yang terbentuk dari pembungkuan magma Yang terjadi kurang lebih 60 juta tahun yang lalu Namanya Gunung Langgeran Tapi bukan cuma itu aja daya tarik di daerah ini Ternyata di sekitar gunung api ini ada satu air terjun yang katanya unik Nah sekarang kami penasaran nih mau menuju ke sana Perjalanan menuju ke Kedong Kandang rasanya ngingetin aku sama kampung halaman nih guys Pemandangannya sawah-sawah hijau yang bikin mata seger banget Kayak dubut banget nih Sawah disini bertingkat-tingkat dan melekuk mengikuti perbukitan Gak bosen dipandang mata bro Jalannya cuma jalur setapak berupa tanah Kami cukup jalan menurut mengikuti salah satu jalan ini aja bro Setelah melauti sawah, sekarang kami harus menyusuri sungai yang beralaskan batuan hitam volkanik Kawasan adudin gendung kandang ini emang punya karakteristik yang sama dengan gunung api purba Aliran air yang kena ke kaki rasanya seger banget Gak sabar pengen cepet sampai di air terjunnya Wah, sampai juga akhirnya kami di air terjun Kedung Kandang Air terjunnya yang bertingkat-tingkat Dan lokasinya yang ada di tengah-tengah sawah bikin air terjun ini jadi unik guys Yeay guys, kita udah sampai di air terjun Kedung Kandang Benar sekali Nah, yang bikin unik dari tempat ini Kalian lihat nih, air terjunnya itu bisa bertingkat-tingkat Lihatnya sekarang, debit airnya lagi surut Tapi gak apa-apa, ini viewnya masih keren banget Ini kita langsung aja renang-renang kepanasan nih kas Sama, aku juga renang kepanasan Iya, renang banget sih Oke, kita sana Meskipun aliran air yang gak terlalu deras Tapi gak bikin semangat kami kendor buat money-money Haha, sikap Oke, bisa money-money Di tingkatan yang paling bawah, kami bisa nikmati air terjun dengan cara kayak gini nih guys Berasa disiram pake shower pribadi kan Airnya yang gak terlalu deras kayak gini Justru bikin siapapun aman untuk main-main disini Dari anak-anak sampai orang dewasa Inget guys, adventure itu milik semua umur Berendam di kolam alami dan dikelilingi sawah kayak gini Rasanya damai banget bro Berasa jadi kayak juragan sawah nih Hehehe Ayo, yang di rumah pada pengen juga kan Gue udah gak sabar nih untuk naik ke atas air terjun ini Ayo badies, kita coba naik Tapi pelan-pelan ya Wah, ternyata di atas air terjun tadi ada banyak kolam-kolam kecil Unik banget ya guys Ayo cobain berendam di air terjunnya And if you're well and sent you not a thing will prevent me My trip My adventure Bersama Pesona Indonesia Wuuuh Ayo Oke, bro Sekarang gue lagi di kolam pribadi ya Ini disini tuh banyak banget kalau kolam kecil Ada kecil, ada besar Ada pendek, ada ke dalam Nah, gue sekarang lagi di sini Mau dinyatin sendirian untuk main musik Namanya musik, drum, air Saking banyaknya kolam di sini Kalian bisa coba dari yang kecil sampai yang besar Asiknya lagi, tempatnya masih sepi Jadi bisa bebas ngelakuin apa aja Termasuk gila-gila kayak gini Hehehe Ini Pendra matokat durupan Hehehe Ini Pendra matokat durupan Terus berendam-berendam kali ini kami mau ke air terjun yang paling tinggi nih, jarang-jarang kan satu air terjun punya banyak tingkatan kayak gini. Udah gua duga sebelumnya, pasti air terjun yang paling atas gak kalah keren sama yang di bawah tadi. Aliran airnya lebih tinggi sekitar 5 meter, lebih deras dan kolamnya juga lebih luas nih guys. Ayo serbu kita mandi-mandi disini. Airnya yang bener-bener alami rasanya segar banget ke badan. Nih kita nyebur, rasanya langsung nyes ke badan. Sayang banget nih kami datang waktu musim hujan, jadi airnya kurang jernih. Kalau kalian datang di waktu cuaca bagus, mungkin bakal lebih beruntung dari kami. Salah satu tips paling penting saat adventure adalah cek cuaca. Tapi kalau memang musimnya lagi gak oke, ya kita enjoy aja kayak kami gini bro. Kita pindah juga kan pemandangannya. Setel Getting感 So-ho! Kudos! Matthew whenever, whenever! Backa! Liat nih, Eric, producer MTMA, sok-sokan mau ambil gambar, bilang aja lu pengen ikutan berenang kan Rick? Ha 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 Adventure itu lebih banyak orang bakalan lebih asik Setuju gak guys? Apalagi kalo temennya seru-seru kayak gini nih, iya kan? Let me down 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 Biasa, di Badung Gila, ada ular disitu Wah, lagi asik-asiknya berenang, tiba-tiba kita lihat ada ular disini, jadi kami langsung selesai mandi dan pindah ke pinggir kolamnya Namanya juga main di alam, kemungkinan ketemu sama hewan-hewan kayak gini juga besar banget guys Yang penting jangan ganggu dan menyakiti mereka ya guys Guys, jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram MTMA di at mytrip underscore myadpenter ya Kalo kalian punya mulai rambut yang cocok buat David, bisa tag foto ke Instagram MTMA Dan yang rambutnya cocok, akan kepilih dan dapet hadiah dari MTMA Jangan lupa hashtagnya Hashtag potram David Jangan lupa juga follow Instagram mytripmyadventuredemovie di at mytripmyadventuredemovie Doain ya guys, semoga proses pembuatan mytripmyadventuredemovie cepet selesai dan kita bisa segera berjumpa di bioskop Barangre ember vamos ke summit protests Barangre ember. daily semoga pindah Director Vidur